hai oke teman-teman selamat jumpa kembali kali ini saya mau bikin cemilan buat temen minum teh sore hari apa namanya ya nanti kita lihatlah yang jelas ini saya sudah punya bahan ini pisang ambon yang sudah lalu karena lama saya simpen di kulkas ada satu minggu mungkin ya ini kalau sudah dikupas seperti ini daripada dibuang sayang ini ada lima jadi ada lima ya yang belum saya kupas terus masih ada empat ini ada tepung terigu setengah kilo ada telur satu terus nanti ada garam ada gula pasir tapi karena ini saya raginya sudah mendekati expired ya di bulan November jadi daripada enggak jadi makanya saya saya tes dulu jadi ini karena raginya udah saya campur pakai air mineral 200 mili terus gula pasirnya 150 gram terus raginya sekitar 6 gram kenapa saya campur ya itu karena raginya sedang mendekati expired saya khawatirnya udah tidak berfungsi tapi rupanya berfungsinya sudah mengeluarkan busa jadi bisa dipakai kalau enggak kalau sudah mati enggak bakalan mengeluarkan busa oke kita langsung aja bikin tangan bersih ya jadi mau kembangnya saya lima lah oh adanya lima oke saya cuci tangan lagi karena kulit pisangnya kotor oke sudah cuci kita lenyetin pisangnya ya seperti ini karena sudah pisang dalu dalu ya bukan dalu kalau dalu malam jadi mudah sekali dipenyet seperti kalau zaman dulu ngasih makan bayi itu pisang campur nasi dipenyet-penyet sampai halus nih saya kira ya cukup lah enggak perlu halus-halus banget kemudian kita memasukkan tepungnya kita masukkan telurnya jadi ini ini udah campuran gula pasir ragi airnya berapa 200 mili gula pasirnya 150 untuk orang temen-temen yang mau bikin kue apapun ya yang pakai ragi dan garam ini tip dari saya ya itu garamnya dicampurkan terakhir ya supaya tidak merusak ragi oke sekarang baru dikasih garamnya sedikit ya pada asing-asingnya sedikit oke sekarang kita tutup kain kita diankan sekitar 15 sampai secukupnya sampai mengembang ya yang kotor-kotor segera disingkirkan dicuci 30 menit ya seperti ini tidak terlalu mengembang karena apa ya raginya ragi sudah mendekati expired oke saatnya kita goreng minyaknya sudah panas saatnya kita goreng-goreng bentuknya sesuai selera aja dan besarnya juga karena ini buat sendiri jadi nggak perlu bentuk yang cakep-cakep yang kayaknya nanti juga mengembang ini sudah agak kekuningan tunggu sebentar lagi juga matang kita balik sekali lagi oke dibalik sekali lagi sudah matang kita angkat empuk lho hantar nih ini bisa untuk bikin snack kalau ada tamu ini kalau dijual lagu berapa ini ya satunya sudah matang lagi sudah matang lagi untuknya aneka macam besar kecil udah matang lagi besar kecil udah matang lagi matang lagi udah jadi kita minum teh tawarnya dulu Kalau mau Manis tinggal tambah kuda Masa pisang ambol Hinginannya cocoklah rasa pisangnya masih dominan walaupun pakai gula 1,5 oz jadi manisnya masih tetap dominan di pisangnya asinnya enggak pedul rasa ada rasa gurihnya gurihnya dari tepung dan telurnya ini kalau digoreng berkontok yang bagus ya kayak bola tennis dijual 2000-an kayaknya masih untuk emang nggak pakai mic tapi mungkin enggak pernah ada dengar krim-krimnya lagi lagi senang warna pink walaupun enak banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati